Sikap Kesatria Sikap Kesatria adalah orang yang benar-benar menemui apa yang dia cari Orang yang benar-benar mengetahui, mengerti dan memahami apa makna hidup yang sesungguhnya Kesatria adalah orang yang benar-benar jujur dan orang yang benar-benar murni hatinya Sikap Kesatria Orang yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meminta apapun itu Dia selalu patuh dengan tugasnya Walaupun berat, dia tetap menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dan tidak mempedulikan dirinya sendiri Dia selalu mengayumi atau membelah yang lemah Karena sikap seorang Kesatria itu adalah hanya ingin mendapat ridha dari Tuhannya Dan sikap Kesatria mempunyai kepribadian yang sangat kukuh dalam kebajikan Keinginan terbesarnya adalah dia tetap di dalam kebenaran yang sejati Dia tidak peduli dengan apa ya namanya Titel apa namanya Gelar Gelar itu tidak peduli dia cuma apa ya tidak tidak haus dengan itu Itu hanya lantaran dia yang menunjuknya kepada Tuhannya hanya menuju ampunan dan keridaan dari Tuhannya saja Ini ada pepatah aku cong Dari para sesepuh ya Dia pernah bilang wejangannya dia pernah bilang sama aku ya Jagalah hati Hati-hati dengan hati Cucurkanlah cintamu itu Biar kamu mendapatkan cinta dari yang dicinta Jadi maknanya kita itu buktikan Sebetapa cintanya kita itu kepada Allah dan Rasulnya Itu kita harus buktikan dengan diri kita sendiri Jadi sikap Kesatria itu dong ya Insya Allah kalau aku tidak tahu ini cuma aku menjawab dengan anuannya hati aku sendiri ya Walaupun perjalanan dia itu banyak rintangan Banyak rintangan mungkin bagi aku ya Cobaan bagi aku Tapi bagi seorang Kesatria ya Hinaan, cacian, makian Dan kesedihan, kesunyian Bagi dia itu adalah nekmat, rahmat yang sangat luar biasa Yang diberi sama Tuhannya Karena dia itu sudah selalu positif Karena tidak adalah Tuhan itu akan mencelakai setiap makhluknya Hanya dengan dia pemberian dia itu bagi kita yang tidak mampu lah Cobaan, tapi bagi seorang Kesatria itu adalah nekmat, rahmat Karena apa? Bukankah Tuhan itu adalah rahman, rahim, kasih dan sayang Jadi apapun dia terima Diterima sama seorang yang Kesatria Itu adalah nekmat, rahmat Jadi apa yang dia lihat Dia dengarkan Apa yang dia tahu adalah itu semuanya itu cuma bumbu-bumbu kehidupan Insya Allah begitu Bukan kayak kita ini, cong Kalau kita ini sudah tidak punya uang rokok sendiri, jangan ngeluh Ah, gimana? Kalau seorang jiwa-jiwa kesetera itu, sudah bulat dia itu hanya Untuk mengabdi Mengabdi-mengabdi kepada Tuhan Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya sore ini Terus bimbing kami Kemani kami untuk terus Usah untuk Mencapai sikap Kesatria Iya, cong Kita sama-sama belajar intinya, cong Kita ini kan Kita ini tidak tahu apa-apa sebenarnya, cong Kalau umpamanya kamu itu tanya Hadis atau Itu aku tidak tahu Tidak tahu Karena aku bukannya aku itu mondok Sedangkan aku membaca Saja aku Enggak karuan Apalagi mengaji, cong Itu Cuma kita ayolah Kita belajar bagaimana sih Baiknya Sebagai manusia atau kita ini seorang hamba Bagaimana sih seorang hamba itu Cara berjalan di bumi ini Sebenarnya kita itu Atau manusia Itu sebenarnya sudah tahu, cong Sudah tahu Itu tidak boleh, itu dilarang Tapi kebanyakan yang melanggarkan Nah itulah, disitulah kelalaian Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Terima kasih atas dukungan